Mengenal 8 stadion yang akan menjadi venue berlangsungnya Piala Dunia 2022 Qatar. Stadion yang disiapkan tuan rumah untuk Piala Dunia 2022 Qatar memiliki karakteristik unik. Lantas, stadion mana saja yang akan menjadi tempat berlangsungnya Piala Dunia 2022 Qatar? Berikut 8 stadion yang akan menjadi tempat berlangsungnya Piala Dunia 2022 Qatar, dikutip dari dozen.com, Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022. 1. Stadion Lusail Iconic Stadion Lusail Iconic merupakan stadion terbesar di Qatar. Dilengkapi dengan tempat duduk untuk 80.000 penggemar. Stadion Lusail Iconic akan menjadi tuan rumah sebagian besar pertandingan turnamen. Dan puncaknya adalah menjadi tempat berlangsungnya final pada tanggal 18 Desember. 2. Stadion Albaid Stadion Albaid memiliki 60.000 kursi. Menariknya, Stadion Albaid memiliki atap yang dapat dibuka. Namun, Stadion Albaid akan dikurangi ukurannya hampir setengah dari kapasitas tempat duduknya setelah Piala Dunia. Stadion Albaid pernah digunakan untuk upacara pembukaan Piala Arab 2021. Untuk Piala Dunia 2022 Qatar, Stadion Albaid akan menjadi tuan rumah dari enam pertandingan penyisihan grup. Selain itu menjadi venue dari tiga pertandingan sistem gugur, termasuk semifinal. 3. Stadion 974 Stadion 974 memiliki keunikan bukan hanya karena namanya. 974 adalah kode panggilan internasional Qatar. Dan juga mewakili jumlah kontainer pengiriman yang digunakan untuk membangun stadion. Stadion 974 dilengkapi dengan 40 ribu kursi. Namun, stadion ini akan dibongkar total setelah Piala Dunia 2022 Qatar. 4. Stadion Altumama Stadion Altumama merupakan stadion terkecil yang menjadi venue Piala Dunia 2022 Qatar. Namun, Stadion Altumama yang paling unik secara visual, dirancang menyerupai topi takiyah tradisional yang dikenakan oleh pria dan anak laki-laki di Timur Tengah. Stadion ini dilengkapi dengan 40 ribu kursi, secara resmi dibuka pada Oktober tahun 2021, dan menjadi tuan rumah 6 pertandingan Piala Arab 2021. 6 pertandingan penyisihan grup Piala Dunia 2022 Qatar dijadwalkan akan diadakan di Stadion Altumama. Selain itu, pertandingan perempat final juga akan dimainkan di Stadion Altumama. 5. Stadion Internasional Halifah Stadion Internasional Halifah berada di Doha, dilengkapi dengan 45.416 kursi. Stadion Internasional Halifah merupakan stadion tertua yang digunakan untuk Piala Dunia 2022 Qatar. Diresmikan pada 1976, stadion ini telah mengalami banyak renovasi, termasuk pembangunan kembali besar-besaran pada 2005 dan 2017. Stadion Internasional Halifah akan menjadi tempat berlangsungnya 8 pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar. Termasuk menjadi tempat berlangsungnya pertandingan perebutan juara 3. 6. Stadion Kota Pendidikan Nama Stadion Kota Pendidikan berasal dari distrik universitas di mana stadion tersebut berdiri. Dilengkapi dengan 45.350 kursi. Setelah Piala Dunia 2022 Qatar, kapasitas akan dikurangi menjadi 25.000 kursi. Stadion Kota Pendidikan akan menjadi tuan rumah dari 8 pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar. 7. Stadion Ahmad Bin Ali Secara resmi bernama Stadion Ahmad Bin Ali, namun juga dijuluki dengan nama Stadion Al-Rayyan. Berkapasitas 50.000 tempat duduk, Stadion Ahmad Bin Ali akan menjadi tuan rumah 7 pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar. 8. Stadion Al-Janaup Stadion Al-Janaup memiliki atap yang dapat dibuka, dilengkapi dengan 40.000 kursi. Desain stadion dimaksudkan untuk mengingat sejarah daerah Al-Wakrah, dan kursinya menggunakan pola gelombang untuk meniru laut. Stadion Al-Janaup diresmikan pada 2019. 7 pertandingan akan diadakan di Stadion Al-Janaup selama Piala Dunia 2022 Qatar. Setelah Piala Dunia 2022 Qatar selesai, Stadion akan dirampingkan menjadi 20.000 kursi.